Mirsa, berbagai cara dilakukan masyarakat untuk memeriahkan HUT Republik Indonesia ke-78. Di Kabupaten Kuantan, Singingi, Riau, perayaan digelar dengan ajang pacu jalur atau lomba perahu diringi tarian anak-anak dari atas perahu. Aksi seorang bocah yang menari di atas perahu ini sudah menjadi tontonan tahunan masyarakat Kuantan, Singingi, Riau dalam memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia. Tarian anak-anak menjadi hal wajib dalam ajang pacu jalur atau lomba perahu yang sudah merupakan tradisi masyarakat Kuantan, Singingi, selama lebih dari satu abad. Maksud dari tarian yang dilakukan oleh anak-anak ini adalah sebagai penyemangat bagi para pendayung untuk memacu perahu mereka sekuat tenaga menuju garis finis. Sekitar 111 jalur dari masing-masing desa saling berlomba untuk memperbutkan hadiah. Pacu jalur ini menjadi tontonan menarik masyarakat sekitar. Ratusan ribu warga tumpah ruah menyaksikan lomba di tepian sungai. Masyarakat berharap pemerintah Provinsi Riau dapat membantu melestarikan budaya pacu jalur ini agar tradisi turun-temurun mereka terus terjaga. Kepada panitia masyarakat yang saling bahu-membahu dalam hal untuk menyukseskan jalannya pacu jalur. Pacu jalur kebudayaan kita ini benar-benar kita laksanakan bisa dengan menjadikan tontonan yang menarik bagi masyarakat Kuantan-Kuantan Singingi berjalan aman lancar dan sukses. Nantinya event puncak festival pacu jalur akan digelar pada tanggal 23 hingga 27 Agustus di tepian sungai Narosa, kecamatan Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan, Singingi. Dari Kuantan, Singingi, Riau, Indra Yosirizal, INews, melaporkan.